Tidak pernah terlintas di benak Elsa Sine, ia akan menjadi tukang OJ Online, Grab. Sejak remaja gadis kelahiran Usapa 11 April 1996 ini bercita-cita menjadi seorang bidan. Setelah lulus dari Stikes Citra Husada Mandiri Kupang, sekarang Universitas Citra Bangsa Kupang, jurusan kebidanan pada tahun 2017, Elsa Mondar Mondir di Kota Kupang cari pekerjaan. Warga JL Suratim Kelurahan Usapa, Kota Kupang ini sudah keluar masuk di berbagai puskesmas dan rumah sakit untuk melamar. Tahun 2018 ia pernah hijrah ke Kabupaten Rotendeo untuk ikut CPNSD namun gagal. CPNSD berikutnya di Kota Kupang. Menjadi driver OJ Online, Elsa mengaku pernah punya pengalaman yang membuatnya malu, ternyuh dan nyaris memutuskan berhenti jadi driver OJ Online. Kisahnya, Elsa pernah mendapat order mengantar makanan ke rumah sakit dari Kota Kupang, ternyata yang pesan adalah teman-teman kuliahnya yang sudah bekerja sebagai bidan. Mereka ada kerja, pakai pakaian putih lambang bakti husada sementara saya dengan jaket grab. Itu memang bikin hati terenyuh, kata Elsa. Bertemu dengan teman-teman Mia Elsa berusaha menutupi rasa sedih dan malu. Dalam hatinya Elsa berkata, Kapan Tuhan mau jawab doa saya untuk bisa bekerja sebagai bidan? Teman kaget, dia tanya eh kamu sugrap. Saya jawab ia sambil tertawa. Saya sedih dan malu tapi berusaha tegas dengan diri saya sendiri, saya tidak boleh baper, kata Elsa. Tapi Tuhan itu penyayang di saat saya merasa malu dan sedih seperti itu, ada ora. Kamis, 5 Maret 2020, siang Elsa bersama teman-teman grabnya tengah hasik di JL. Frans sedah. Mereka kaget, saat Yefri Riwukora datang menghampiri mereka. Yefri saat itu mengenakan kemeja motif daerah NTT. Orang nomor satu di kota Kupang ini nampaknya sudah mengetahui informasi tentang Elsa dari media sosial. Ia hadir untuk memberi dukungan dan semangat kepada Elsa dan kawan-kawan. Wali yang familiar dengan nama Jericho ini mengungkapkan ia membaca berita online dan postingan Elsa di Facebook. Ada lulusan kebidanan yang belum dapat kerja lalu memilih menjadi tukang ojek online. Dia mulai ngojek tahun 2019 juga. Dengan waktu grab. Kami saling mengingatkan dan menyemangati saat grab. Kadang sering makan siang dan malam bersama walaupun masih menggunakan jaket grab.